Dan kita perkenalkan buat teman-teman semua yang mungkin juga masih bingung gitu ya Menentukan produk apa sih yang bakalan kalian cari gitu ya Atau produk apa sih atau series apa sih yang mungkin yang bisa nemenin lari-lari kalian Oke Tops, Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi sama gue Rispur ya Tops ya Jadi kali ini ya kemarin itu kita udah sempat nge-review atau ngasih tau ya Ngasih tau beberapa produk terutama di brand-brand internasional Sepatu bola gitu ya, sepatu bola di brand internasional Kali ini kita balik lagi nih, kita geser sedikit ke brand lokal ya Tops ya Karena menurut gue di beberapa tahun terakhir atau beberapa bulan terakhir Kita event-event lari di Indonesia tuh lagi rame banget gitu ya Dan brand-brand lokal tuh lagi rame banget juga ngerilis produk-produknya ya Tops ya Di belakang gue ini ada Ortusek, terus juga ada, terakhir juga ada Mills juga Udah ngeluarin beberapa produknya Yang udah ngerajain di brand lokal, 910 juga ada Terus juga terbaru juga ada Ardiles gitu ya Jadi setau gue udah banyak banget brand lokal dan Sekarang nih, Ortusek juga banyak banget nih Artikel-artikelnya di belakang gue ini ya Ntar kita coba ambil ya, satu persatu ya Dan kita perkenalkan buat teman-teman semua yang mungkin juga masih bingung gitu ya Menentukan produk apa sih yang bakalan kalian cari gitu ya Atau produk apa sih, atau series apa sih yang mungkin Yang bisa nemenin lari-lari kalian Terus juga yang mungkin nanti kita sesuaikan juga sama jarak lari kalian juga ya Misalkan buat kalian yang mungkin lari sekitar Cuma sekitar buat jogging-jogging biasa 10-15 menit Atau yang biasa juga lari di jarak jauh dan sebagainya ya Oke, tanpa berpanjang lebar langsung aja kita dari produk yang paling ini dulu ya Apa namanya, yang paling murah dulu ya dari Ortusek Oke, nah Ini Hyperglade Jadi gue inget banget tuh pas ketika rilis Hyperglade Itu salah satu sepatu running pertama ya Pertama dari Ortusek yang dirilis gitu ya Dulu tuh ada Hyperglade sama Hyperviews Itu barengan tuh, ada beberapa warna ya Satu atau dua warna gitu ya Nah, di hadapan gue ini udah ada Hyperglade 1.3 ya Jadi berarti udah sampai 3 ya Ada Hyperglade biasa Hyperglade 1.2 dan ini nih Hyperglade 1.3 Setau gue pernah jualan di Topscore itu gak pernah gagal Tops ya Seris-serisnya tuh laku banget gitu ya Bahkan tuh terakhir tuh setau gue stoknya di Topscore Depok terutama ya Topscore Depok tuh sisa ukuran 39 Ya, Hyperglade Navy gak salah Itu sisa ukuran 39 Dan sekarang nih yang ini nih terbaru Hyperglade 1.3 Nah, kalau untuk secara outsole ya Secara outsole atau midsole itu sebenernya sih gak jauh beda Hampir sama, persis gitu ya Menggunakan kemulus foam gitu ya Di bagian midsole nya ya Kemulus foam terus juga Yang beda memang di bagian upper nya nih Kalau teman-teman perhatiin nih Di bagian upper nya Ini bahannya nih bahan mesh gitu ya Bahan mesh yang kalau udah gue bilang ya Udah berkali-kali gue bilang Kalau mesh itu memang salah satu bahan yang sering banget dipakai di sepatu lari gitu ya Karena ketika teman-teman lari Lebih gampang buat nyerap keringat Terus juga udara keluar masuk Lebih gampang juga gitu ya Pokoknya ini udah tersedia di Topscore Setahu gue tuh harganya tuh 499 ribu Di Topscore di diskon jadi 425 ribu Ini baru tersedia satu warna ya terus ya Setahu gue tuh ada beberapa warna lagi ya Oke, lanjut ya Nah, ini udah ada rubber nya Gue lupa Ini udah ada rubber nya ya Di bagian bawah ini Udah ada rubber Jadi rubber itu kalau Kalau biasanya gue sering nemuin tuh Karet, apa ya Karet mati gitu ya Kayak karet keras gitu ya Jadi ini nih Kalau teman-teman perhatiin ini keras banget nih Keras banget dan Harusnya nggak gampang licin ya Oke, gue taruh ya Oke, nah satunya lagi nih Kita masuk ke seri satunya lagi Yang tadi gue bilang Ada Hyperglade, ada Hyperfuse Jadi Hyperglade, Hyperfuse tuh kayak Adik kakak lah gitu ya Kayak adik kakak Dan secara harga tuh nggak jauh beda Nah, kan harganya sama Harganya sama 425 ribu ya Nah, kalau ini memang Kalau teman-teman perhatiin ya Teman-teman perhatiin Secara outsole-nya sebenernya sama Outsole-nya sama Kayak Hyperglade tuh Tuh, sama kan Cuma beda memang di bagian uppernya doang nih Beda di bagian upper Jadi kalau di bagian uppernya ini Dia mesh-nya ini mesh lebih Agak lebih tipis nih Dibanding Hyperglade Tuh, kerasa banget nih Ketara banget Dan ini juga kayak Apa namanya Tuh, kelihatan bolong-bolongnya kelihatan nih Transparan gitu ya Kelihatan banget nih Di bagian uppernya nih Ini yang membedakan antara Hyperglade 1.3 Dan Hyperview 1.3 ya Ini udah 1.3 ya Bener nggak? Coba deh Ya, bener Hyperview 1.3 Dan Yang jelas ya Kalau teman-teman perhatiin nih Ini dia full nih Full mesh di bagian sini Kalau tadi kan ada sintetisnya di bagian belakang ya Kalau ini dia sampai ke belakang nih Full mesh Bagian sini doang nih Ada kayak ada karet nih Di bagian logo nih Orthos X Dan ini juga dibikin Seminimalis mungkin ya Dan warnanya juga secerah mungkin ya Kalau untuk lari-lari kan Biasanya memang Lari-lari itu biasanya yang digunakan Ya, warna-warna yang cerah kayak gitu ya Oke Kita lanjut ya Dari Hyperglade Terus juga Hyperview 1.3 Nah Ini yang terbaru nih Langsung aja ya Gue ambilin 2 warnanya ya Hyperblast Neo Hyperblast Neo Jadi sebelumnya itu udah ada Hyperblast biasa Ada warna peach Sama warna putih Yang best seller banget Itu ya beberapa toko udah ngejual Lampai ribuan ya Terus juga Ini nih Hyperblast Terakhir itu Hyperblast Neo juga Ada warna grey Sama warna giant Dan yang terbaru nih Hyperblast Eh, Evo Eh, sorry Neo Neo Gue balik-balik nih Hyperblast Neo ya Tepisnya Tuh Kalian bisa perhatiin ya Oke ini gue coba taruh ya Satu ya Ini dia warna Satunya warna Tosca Sama warna merah gitu ya Oke ini gue taruh Yang identik banget Sama Hyperblast Itu dia Bagian outsole-nya nih Di bagian outsole tuh Lumayan tebel Dan lumayan tinggi ya Nih Kalian bisa perhatiin ya Tepisnya Bisa perhatiin Dan ini memang Salah satu sepatu yang Ya kalau di brand-brand luar tuh Gue tuh ingetnya kayak Hoka gitu ya Mirip-mirip deh Mirip-mirip kayak gitu Jadi untuk Hyperblast nih Lo gak usah diraguin Bahkan Kalau dibandingin yang paling laku ya Dibanding Hyperglade Hyperfuse Yang paling laku ya ini nih Hyperblast ya Hyperblast Evo Hyperblast biasa Dan terbaru nih Hyperblast Neo ya Tepisnya Oke Kalau untuk di bagian bawahnya Kalian bisa perhatiin nih Ini udah pake rubber juga nih Di bagian sini Cuma bagian tengahnya doang nih Dia pake pylon ya Di bagian tengah sini nih Yang putih-putih nih Tapi kalau untuk yang warna-warna Apa nih Warna-warna coklat Atau warna maroon ini Dia rubber ya Terus juga di bagian sini Warna-warna ijo gini Ijo-ijo ini neon Ini juga rubber Kayak gitu ya Cuma di sini doang nih Bagian sini yang pylon gitu ya Oke Nah Kalian bisa perhatiin Dan terbaru Paling baru nih Ini ada tulisan Orthus 8 juga ya Di bagian sini Dan teman-teman bisa perhatiin Meshnya ini lumayan tebel nih Lumayan tebel Dan memang Beda apa ya Beda Beda series gitu ya Hyperglade Hyperfuse Hyperblast gitu ya Yang membedakan itu Paling mencolok tuh Di bagian upper Bagian desainnya Terus juga nih Perpaduan warnanya juga Ini gak cuma satu warna doang nih Ada warna Merah muda gitu ya Merah muda Terus juga warna brown gitu ya Oke Ini udah Lu bisa dapatkan di top score Harganya itu Dari 500 Berapa ya Bentar gue lupa Harganya dari 549 ribu Jadi 467 ribu Ya Beda sekitar 25 atau 30 ribuan lah ya Dari series yang tadi sebelumnya ya Oke Oke ini gue taro Nah Satunya lagi nih Ini Apa istilahnya tuh Masterpiece gitu ya Masterpiece Atau andalan gitu ya Andalan banget Dari Ortus Egg Untuk sepatu lari ya Yang Dimana teknologi yang Identik banget Khas banget Dari Dari Ortus Egg itu Namanya tuh Carbon Plate Nah Ini ntar kita coba Beda gitu ya Kita coba Beda Ini warna grey Sama warna orange gitu ya Di bagian sininya ya Yang satu ini Sama satu lagi Warna putih Orange Neon gitu ya Perpaduannya nih Kalian bisa Pilih aja Suka yang Warna yang apa Kalau sebelumnya itu Ada warna neon Warna peach Sama satu lagi Warna hitam gitu ya Nah ini Dia baru tersedia Dua warna Ini gue taro Oke Carbon Plate Carbon Plate Carbon Plate nya tuh Dimana sih Sebenernya gitu ya Nah Kalau teman-teman Perhatikan ini Carbon Plate tuh Di bagian dalam sini ya Di bagian dalam Jadi ini Ini juga ada Semacam Apa namanya Pembatas gitu ya Atau Apa namanya Kayak ada Lengkungan Atau lengkukan gitu ya Di bagian sini ya Kalau teman-teman perhatikan ini Dia mengikuti Bentuk Carbon Plate Ya Carbon Plate nya Di dalam sini Jadi memang Praktis Belum banyak sih Sepatu-sepatu lokal Brand-brand lokal Menggunakan Ini nih Teknologi Carbon Plate Baru setau gue sih Di sepatu running Sepatu running tuh Baru di Hyperblast ya Hyperblast Hypersonic Hypersonic gitu ya Hypersonic Dan terakhir juga Sempat gue datang Di launchingnya Art Dealer Dia bakalan rilis juga Tapi Produknya belum Belum masuk Atau belum produksi ya Oke Nah Secara Ini secara tampilan Memang gak jauh beda Sama Hypersonic Sebelumnya ya Kalian bisa Apa namanya Bisa Nanti bisa lihat aja ya Pokoknya ini Kalau gue Gue sih gak nyanyin Dibikin seminimalis mungkin ya Sama Orthus Egg Karena memang Kalau teman-teman perhatiin Di bagian sini nih Di bagian upper Bagian atas Dan bagian dalamnya Sini nih Lebih apa namanya Lebih ramping gitu ya Kalau sebelumnya tuh Lumayan lebih tebel banget Kerasa tebel banget Kalau untuk Hypersonic sebelumnya ya Kayak gitu Terus juga di bagian sini nih Bagian Meshnya ya Meshnya Dibikin seminimalis mungkin Terus juga Disini nih ada sintetis Dan Ini reflektor ya Di bagian sini nih Terus reflektor Di bagian depan gitu ya Tepis ya Oke Dan kalau kita masuk Ke bagian sini nih Ini dia udah rubber ya Di bagian sini Full rubber Di bagian depan Ini juga yang tadi gue bilang Apa namanya Pylon ya Pylon ya Pylon ya Bahan pylon gitu ya Tuh Kerasa banget Dan Kenyal banget Dan baru di bagian belakang sini Baru ada rubber lagi nih Oke Nah Kalau dari segi Midsole memang Kerasa banget sih Empuk banget Ini 11-12 lah ya Kalau untuk Di secara Apa namanya Secara Keempukannya sama Hyperblast tadi Yang tadi gue pegang ya Oke Tuh Hyperblast Eh Hypersonic Pokoknya ini Harganya itu Kayaknya sama sih Harganya itu dari Sejuta Dari 999 ribu Kurang seribu rupiah Buat sejuta Jadi Harganya itu Di diskon Jadi 849 ribu rupiah Pokoknya Buat lo semua yang Oh iya Gue kelupa Ini kalau untuk Sepatu-sepatu Yang ini nih Hypersonic Ini rekomendasi banget Buat full marathon Jadi buat lo semua yang Larinya itu yang jauh Jarak jauh Kalau dari Kalau dari Mana ya 42 km Lumayan jauh ya Dari Depok tuh bisa Sampai ke Sampai Bogor mah Lewat ya Arah puncak Ciawi kali ya Gitu ya Pokoknya itu udah 42 kg lebih ya Kayak gitu Ini buat kalian yang Yang hobi lari Yang jarak-jarak jauh gitu ya Kalau untuk yang tadi Gue bilang yang sebelum-sebelumnya Ada Hyperglade Hyperblast Evo Terus juga Hyperfuse Itu yang buat kalian Yang larinya yang masih menengah lah ya Lari-lari yang Yang sekitar ya Half marathon Masih oke banget Pokoknya Buat kalian yang Hobi jogging Yang terus juga Apa lagi ya Nge-gym gitu ya Buat lo semua yang Sukanya nge-gym Juga rekomendasi banget Pokoknya Kaki kalian Intinya gak bakalan Gampang sakit gitu ya Dan gue pastiin juga Buat lo semua Ketika memilih Sepatu ya Sepatu Sepatu lari ya Sepatu lari harus pas sih Karena jangan sampai Terlalu sempit Karena biasanya Kasian banget nih Rentan cedera Apalagi di bagian Jari kaki kalian gitu ya Oke tops Mungkin Itu aja ya Ngasih tau singkat Dari gue Pokoknya udah banyak banget Seris-serisnya Dan kali ini Ortus X udah ngeluarin Produk terbarunya ya Seris lanjutannya ya Pokoknya memang Di beberapa Sepatu-sepatunya Memang sukses banget gitu ya Bahkan Di beberapa toko Terutama di topscore Itu udah sold out gitu ya Oke Itu aja Ngasih tau singkat dari gue Buat lo semua Yang hobi lari Atau mungkin Ya mungkin ada Kurang-kurangnya Yang mungkin Bisa lo tambahin Di kolom komentar Bisa banget tops ya Itu aja Ngasih tau singkat dari gue Kurang dan lebih Gue mohon maaf Gue tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Selamat datang di topscore Cari sepatu apa